Hai assalamualaikum balik lagi channel aku ya Nah buat kalian yang belum subscribe please banget subscribe dulu channel ini agar kita bisa memberikan video-video terbaru lainnya Oke terima kasih banyak buat yang sudah subscribe Nah di video kali ini tuh aku akan jelasin ke kalian semua sesuai requestan dari seseorang juga ya karena dia tuh kemarin Nusa sempat DM aku di Facebook dia tuh tanya Kak apa sih bedanya switch baby original dan yang enggak kok kakak itu reviewnya cuma Rp15.000 sampai Rp16.000 aja harganya sejangan aku tuh belinya sekitar Rp50.000 ke atas ada yang sampai Rp80.000 juga nah buat kalian yang juga penasaran yuk tunggu terus videonya nah disini aku punya varian Swiss baby original ya ini ada tiga macam tapi ini beda semua dari ketiga-tiga ini sebeda semua ya untuk yang pertama ini aku pernah review di video sebelumnya video yang ini kalian bisa cek dan yang ini ini aku baru kemarin juga belinya barunya sampai juga hari ini dan ini aku mau buka aku mau review dan aku mau kasih tahu kalian semua sebenarnya apa sih bedanya yang signifikan dari ketiga parfum ini Kenapa beda banget harganya dan bagaimana sih baunya nah sekarang aku bahas dari segi box dulu ya ini yang aku beli sekitar Rp16.000 ini yang ini nah ini di boxnya dia itu cuman ada satu hologram ini hologramnya warna hitam nah seperti yang kalian lihat ya jadi disini hologramnya enggak ada apa namanya polosan aja hitam gini sedangkan yang aku beli ini yang kedua yang hari ini nyampe itu ada dua hologram disini hologram di atas warna silver seperti ini dan yang kedua ada lagi hologramnya di bawah yang ini nah warnanya agak bling-bling gitu ya dan yang di atas ini juga sama untuk hologramnya juga dia eh ada bling-blingnya ya kayak stikernya emang keren banget dia niat banget sedangkan yang satu ini itu enggak ada cuman ada satu hologram aja dan yang ketiga ini sama ini aku belinya yang dua ini ya belinya di toko yang sama dia klaimnya memang cuma jual produk Swiss baby yang original aja jadi enggak ada yang enggak original nah yang ini itu sama dia punya dua hologram tapi di tengah sini ya letaknya dibawah sini sama ada dua hologram disini ada yang silver dan juga ada yang hitam nah seperti ini Hai dan untuk yang hologram hitam ini ini dia ada tulisan Arabnya karena dia itu diklaim diimpor dari Arab Saudi ini Hai kemudian juga kalau yang aku beli pertama kali ini yang harga 15.000 16.000 itu dia lebih muda dan kalau yang ini yang original itu dia lebih pekat warna kuningnya nah kayak gini kemudian untuk di belakangnya untuk di tulisan bagian belakang ya ada tulisan Arabnya ya disini tulisan Arab aku juga ngerti maksudnya apa dan untuk yang di bawah ini ada tulisan ingredientsnya atau komposisinya untuk di komposisinya itu dia ada tulisan zam-zam water jadi ini mengandung air zam-zam ya untuk kedua parfum Swiss baby yang aku pegang ini dia mengandung air zam-zam ada solvents aqua water dan fragrance gitu ini sama sih volumenya 35 mili membedakan cuman kalau yang di 15.000-an ini itu dia enggak ada ingredientsnya jadi cuman tulisan Arab aja Hai nah kayak gini ya untuk Swiss baby yang original itu keterangan expirednya itu ada di bagian bawah di box di paling bawah ya ini disini dan juga disini yang ini yang 15.000 itu dia ada tulisan expirednya itu di bagian samping jadi kecetak gitu ya kalau ini kan kayak di print biasa gitu ya tapi kalau yang ini tuh udah eh langsung di kardusnya gitu jadi cetakannya langsung di boxnya Oh ya ini untuk yang Swiss baby yang original itu boxnya itu dia lebih tebel Hai bagian dalamnya juga glossy ya Hai jadi dia kayak ada lapisan plastiknya lagi gitu ya tebel banget ya kardusnya kalau yang ini kan biasa aja nggak ada lapisannya lagi cuman kertas aja biasa untuk logo baby swissile nya juga ada sih sama aja cuman kalau yang ini warnanya merah agak merah gitu ya orange orange merahan kalau yang ini tuh orange orange muda dan warnanya enggak pudar gitu dan untuk yang ini ini sebenarnya special edition jadi dia punya box yang lebih tebel ya dari yang ini dan dia lebih keren ya Nah kayak gini kemasannya dia boxnya tebel banget hardbox niat banget lah ya bagus ya bagus banget parfumnya kayak parfum mewah banget gitu ya terus eh di dalamnya juga ini untuk hologramnya tuh nempel-nempel ke botolnya gini Hai ya tebel banget ya keren banget kan Nah kalian bisa lihat ya ini keren banget ya nah untuk isinya sendiri dari switch baby original itu sama ya antara yang hardbox dan box biasa itu sama aja jadi dia botolnya itu kayak ngedoft gitu lebih ngedoft dan untuk gambar baby swissile yang di sini ini itu dia bukan stiker ya jadi langsung di botolnya gini ini timbul ya guys nah ini timbul tuh kalian bisa lihat kan dan ini juga timbul sama nah kalau yang 15.000 16 ribuan ini dia pakai stiker baby swissile yang biasa ya jadi ini bisa dikelupas kayak gini tuh Hai dan ini lebih transparan ya untuk botolnya ya untuk yang original untuk di bagian tutupnya itu ada logo baby swissile dimbul disini nih yang ini sedangkan yang biasa itu enggak ada dia polosan aja Hai Oke jadi kesimpulannya untuk yang harga 15.000 sampai 16.000 ini itu atau yang biasa ya ini sebutnya biar gampang ini yang biasa untuk yang biasa itu dia eh botolnya lebih transparan terus cetak stikernya itu pakai stiker tempel dan kalau yang original itu dia botolnya lebih ngedoft dan untuk cetakan baby swissile nya itu dia nggak pakai stiker melainkan langsung dari botolnya dan ini timbul ya ya timbul ya guys kemudian bedanya lagi dari tutupnya nah kalau tutupnya yang biasa itu enggak ada cetak baby swissile yang timbulnya dipolos aja Nah kalau yang original itu ada logo baby swissile timbul nah disini ini timbul ya bisa kalau dilapain kerasa banget Nah sekarang kita coba cek ya baunya kayak gimana untuk yang Swiss baby original dan yang biasa ini perbedaannya apa sih Nah sekarang aku coba semprotin Swiss baby yang original di tangan kiri aku ya Hai dua-duanya aku semprotkan di tangan kiri aku biar gampang Hai untuk yang biasa aku semprotkan di tangan kanan Hai nah untuk yang original ini baunya itu dia sebenarnya 11-12 ya kalau untuk baunya cuman kalau yang original ini dia lebih kuat ada vanila-vanilanya gitu di manis ya kalau yang biasa dia lebih kayak bedak aja gitu jadi ya ya memang manis sih cuman gak sekuat yang original gitu ya yang switch baby yang original itu dia setelah disemprotkan ke kulit ya itu Hai oily cuman dia lebih lengket kalau ke tangan dia lebih lengket Hai kayak gini dia lebih lengket kalau yang ini kalau yang ori yang biasa kita itu Hai itu oily banget jadi dia nggak lengket ini banget kayak licin banget gitu ke tangan Hai mungkin bedanya cuman apa ya teksturnya aja gitu ya cuman kalau jujur aku lebih milih yang original untuk segerinya karena dia bau freshnya itu lebih kuat kalau ini sih biasa aja jadi nggak terlalu kuat-kuat banget cuman ya ya namanya juga harga 15.000 ya untuk yang original ini aku suka banget sama botolnya karena dia itu botolnya kayak mewah banget ya kayak apa ya ini lebih tebel aja gitu lebih berat sekarang aku mau tes mana yang harumnya lebih lama Apakah yang original atau yang biasa nah tunggu dulu ya Nah sekarang ini aku udah tes ketahanannya dari parfum Swiss baby yang original dengan yang biasa ini udah empat jam aku di rumah aja aku nggak ngapa-ngapain ya aktivitas biasa aja di rumah jadi enggak terlalu banyak mengeluarkan keringat kesimpulannya untuk yang original ini setelah empat jam itu baunya masih awet masih nempel enggak ada pudar-budarnya sama sekali jadi masih sama kayak pertama kali semprot ya kalau yang biasa ini masih ada baunya cuman dia baunya agak berubah kayak apa ya kayak ganti ke floral-floral gitu kayak ada apa ya kayak ada bunga-bunganya gitu loh baunya kayak beda aja dari pertama kali semprot sama sekarang itu baunya agak agak berubah sih cuman masih bau enggak yang hilang gitu enggak kalau ketahanan parfum itu tergantung dari kondisi orangnya masing-masing itu juga berpengaruh orang itu beraktifitas di luar kah atau masih di dalam ruangan kah banyak terlalu terlalu banyak mengeluarkan keringat kah atau enggak kah nah itu juga pengaruh sih terhadap ketahanan parfum itu sendiri tapi kalau menurut aku ya memang yang original memang lebih recommended ya untuk harganya sendiri Nah aku tadi kayaknya belum sebutin untuk yang hotbox limited edition ini ya kalau yang Swiss baby ini aku belinya harganya Rp80.000 dan untuk yang box biasa tapi yang original itu harganya Rp60.000 eh Rp65.000 kebetulan ada diskon jadi aku bayar cuma Rp55.000 nah ini tokonya sendiri ini kebetulan aku belinya di Shopee aku akan share di description box atau kalian juga bisa lihat di sini nah itu dia memang jual Swiss baby original 100% dan kalau ada yang nanya oh berarti benar ya yang original itu ada zam zamnya nah kalau itu memang di boxnya masing-masing itu ada tulisan ingredientsnya itu dia mengandung zam zam water yang original ya kalau yang biasa itu enggak ada enggak ada tulisan ingredients atau tulisan zam zam itu enggak ada jadi memang itu bedanya Oke sudah dulu review aku kali ini apabila kalian suka dengan video aku jangan lupa untuk kasih like-nya dan juga jangan lupa untuk komen di bawah untuk yang belum subscribe please subscribe dulu dan jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku bye bye Assalamualaikum selamat menikmati